Intro Pada pertemuan ini, yang akan kita bahas, apa yang akan kita bahas? Bahas untuk Visual Basic 2010 atau 2010 adalah Mathematical Operations ya. Jadi sedikit memberikan ide bagaimana kalau kita mempunyai masalah perhitungan matematis yang kita bisa selesaikan dengan Visual Basic. Tentunya ini nanti menjadi salah satu dasar dalam kita menghitung atau menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan matematik. Dalam Visual Basic 2010, kode dapat ditulis memerintahkan komputer melakukan operasi matematik ya, seperti penyumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lainnya. Untuk menulis kode operasi matematik, maka yang digunakan adalah berbagai operator aritematika. Operator aritematika Visual Basic 2010 sangat mirip dengan operator matematika normal. Kalau kita menghitung secara manual. Operator plus dan minus sama, sedangkan operator perkalian menggunakan simbol asterik atau bintang. Dan operator pembagian menggunakan simbol garis miring ya, miring ke kiri, miring ke kanan ya. Jadi, saya nggak tahu istilah Anda, tetapi ini lambangnya ini ya, garis miring ya. Daftar operasi matematik dapat tunjukkan pada data berikut. Ini kalau kita lihat ya, ini sama dengan kalau kita menghitung pada, membuat programnya pada basic ya, bukan Visual Basic. Bukan basic yang awal. Jadi, sebenarnya operator matematik itu sama. Cuman ada beberapa yang disusun sesuai dengan Visual Basic 2010. Tapi, dasarnya sama. Jadi, penambahan lambangnya adalah plus ya. Contohnya operator, operasinya. Ini dikatakan ekspresi ya. Ekspresi persenal. Jadi, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kira-kira seperti itu. Minus, pengurangan, jadi 10 pangkat 4 sama dengan 6. Ini adalah pangkat. Jadi, 3 pangkat 2 adalah 9. Ini asterisk atau bintang perkalian, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, pembagian, garis miring. Rupus 1 bagi 7 sama dengan 3. Ya, modulus. Returns a reminder of an integer division. Jadi, ini pembulatan ya. 15 dibagi 4, nah ini 3 koma. Jadi, dimensinya dihilangkan. Nah, kalau 16 kan 4. Kalau 15 itu 3 koma. Berapa ya? 3 per 4. 3 koma 75 mungkin ya. Kemudian, atau salah saya ya. 4, 12, 3 per 4. Ya, kecil. Integer division. Kita lihat garis miringnya berbeda. Nah, ini juga sama ya. Seperti modulus ini. Ya, dia dibulatkan. Ya, 19 bagi 4 sama 4 koma. Jadi, mungkin pembulatan ini memang kita butuhkan. Umumnya, ada hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan statistik. Ya, atau banyak macam ya. Berhubungan perhitungan. Ya, supaya yang kita hitung itu sesuai dengan yang diinginkan. Ini mungkin Anda bisa menemukan nantinya. Dalam problem-problem penyesuaikan masalah matematik. Contoh, dalam program ini perlu dimasukkan 2 buah text box. 4 label dan 1 button. Klik button dan masukkan code seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ya, nanti berikut ya. Code ini, begitu kita klik button, kita akan masuk ke Windows Code ya. Seperti, saya sering sebutkan, supaya kita terbiasa. Perhatikan bagaimana operator aritematika digunakan. Saat menjalankan program, program akan melakukan 4 operasi aritematika dasar dan menampilkan hasilnya pada 4 label. Kita lihat. Ya, ini deklarasinya ya. Ada 6, 1. 6, 1 itu adalah angka yang kita masukkan. 6, 2. Kemudian sum ini adalah penambahan. Semua ini adalah angka-angka ya. Yang single. Artinya itu adalah integer ya. Dan semua mempunyai disimal. Ya, meskipun disimalnya terbatas, ya. Artinya mempunyai disimal standar. Ya, difference. Ya, difference ini adalah pemurangan. Kita deklarisakan, deklaris, deklarasikan, deklar. Product. Ini juga harus di deklarasi sebagai single atau sebagai module. Ya, kemudian ada 4 label di sini. Ini akan menunjukkan, 4 label text ini akan kita pakai untuk menunjukkan hasil dari sum. Ya, label 2 text, hasil dari difference. Ya, dan ini adalah dasar dari program kita supaya semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat ya, sederhana sekali. Kita bisa kembangkan, ya. Lebih jauh. Contoh selanjutnya adalah mengenai rumus G3 atau dalir Pitagoras. Program dapat menggunakan dalir Pitagoras untuk menghitung panjang hipotis. Hipotenus Aceh, ya. Mengingat panjang sisi yang berdekatan A dan sisi yang berlawanan B. Jadi, jika rupa rumus Pitagoras, maka rumus tersebut ditulis sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau dalam bentuk aritematika pemegang komputer adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya. Perlu diketahui nanti pada waktu kita membuat program, yang kita hitung adalah C, bukan C pangkat 2. Ya, sehingga nanti di dalam aritematiknya C ini berupa A kuadrat plus B kuadrat, tapi akar, ya. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, di mana akar itu adalah sama dengan pangkat setengah. Nah, itu nanti yang akan kita kerjakan. Ya, kita lihat di sini, ya. For a reference button, ya. Ini untuk klik button, ya. Button 1 yang sudah kita berikan nama nanti, ya. Begitu diklik, nanti akan menghasilkan. Ya, hasilnya bisa kita lihat di label 3. Jadi, kita lihat di label hasilnya adalah C, ya. Jadi, C-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita deklarasikan, A, B, C itu sebagai single. A kita akan tuliskan dalam text box 1, B akan kita tuliskan dalam text box 2, kemudian kita bat ketika button perhitungan kita tekan. Dia melakukan suatu operasi aritematik seperti ini. C sama dengan A kuadrat, ya akar, ya. Ini pangkat setengah. Akar A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga hasil dari C bisa didapatkan. Baik, ini adalah visual basic-nya. Saya langsung, ya. Saya tidak melalui dari, apa, dari awalnya. Ya, tapi ini sudah form-nya, saya sudah susun. Saya kira banyak kalian sudah ketahui, sudah ketahui, ya. Label pertama, saya berikan nama untuk panjang sisi A. Form ini juga saya ganti, ya. Untuk kita kuras. Nah, kemudian panjang sisi B ini adalah label 2. Label 3 saya tuliskan untuk panjang sisi C. Kemudian ada text box 1, 2, dan 3. Text box 1 untuk mengisi panjang sisi A. Text box B, 2 untuk menjauh sisi B. Kemudian text box C, ketiga, saya isi untuk hasil kita goras untuk menghitung sisi C. Nah, hitung ini adalah pattern-nya. Kita lihat semua ini kayak saya tulis melalui tool box ini, ya. Saya kira Anda tahu. Sehingga saya bisa membuat form-nya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat Windows Code-nya. Windows Code-nya ini semua yang sudah kita tulis, ya. Tadi ada sedikit koreksi mana text box-nya sini. Karena di contoh itu dituliskan label. Ya, tidak masalah, ya. Tapi keluarnya akan lain. Tapi saya ingin keluarkan hasil C ini sisi-sisi itu pada text box 3. Ya, saya ingin keluarkannya pada text box 3, ya. Kalau pada label, keluarnya di sini, nanti. Ya, itu contoh. Baik, sekarang kita eksekusi. Nah, ini labelnya sudah jadi. Misalnya saya perbesar, labelnya adalah seperti ini. Misalnya kita memberikan nilai di sini adalah panjang sisi A adalah 3. Kemudian pasang sisi B adalah 4. Nah, hitung artinya dengan eksekusi C kuadrat sama dengan A kuadrat, B B kuadrat. Atau C sama dengan akar, A kuadrat, B B kuadrat. Hitung. Keluarlah nilainya dari 5. Ya, jadi ini adalah program untuk menghitung sekitiga, sekitiga, dengan rumus ABC atau Pythagoras. Nah, mari kita hitung sekarang apa yang juga dengan body mass index. Ini ada beberapa contoh saja, ya. Saya kira Anda bisa memperluas apa yang Anda ingin hitung. Ya, pada saat ini banyak orang yang mengalami obesitas dalam hal ini dapat mempengaruhi kesehatan yang serius. Obesitas telah dibuktikan oleh akhlimatis sebagai salah satu faktor utama yang banyak masalah kesehatan yang merugikan. Termasuk penyakit jantung, ya, macam-macam ini ya. Kita lihat isu-isu kesehatan itu berhubungan dengan beberapa faktor. Ya, jika BMI lebih dari 30, maka ini dianggap obesitas. Semua dapat menuju ke kisaran nilai BMI berikut untuk status berat badan. Ini adalah angka-angka, ya, yang dikeluarkan, ya, dihitung, ya, bahwa kalau lebih, apa, lebih kecil dari 18,5, kurang berat badannya. Bahwa 18,5 masih 24,9, ya, belum sampai 25, itu normal. Tapi begitu masih 25, sampai 29,9, ya, dianggap overweight. Ya, kemudian di atas 30 dianggap, oh, apa, mulai obes. Obesity itu bermacam-macam efeknya, ya. Ada yang beliau mengatakan, apa, jantung menjadi berat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fatty liver, ya, fatty livernya banyak mengandung, apa, lemah, jadi sangat berat nanti kerjanya, ya. Kira-kira itu, ya, yang pernah saya baca, ya. Nah, sering kita akan memperhatikan BMI ini, atau body mass index ini. Kalau kita sudah mulai ke rumah sakit, dan sebagainya, itu kita melihat, ya, ada suatu gambar, lingkaran, ya. Kemudian kita mulai lihat-lihat kita di daerah mana ini, ya. Itu, karena kita kebetulan melihat, ya. Nah, tapi sekarang, dengan membuat program ini, setiap saat kita bisa menghitungnya. Contoh aja, ya. Nah, untuk menghitung BMI, tidak perlu berkonsultasi dengan dokter. BMI bisa dihitung menggunakan kalkulator atau program komputer buatan sendiri. Nah, kalkulator BMI adalah program visual basic yang dapat menghitung index mass tubuh, ya, body. Ya, atau BMI, seseorang berdasarkan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Ini khusus, ya. Saya anggap gambarnya, saya search gambar ini, ya. Apa, di, saya browsing BMI, semenangan weight per height. Ini, ya, anggap, maka dua. BMI dapat dihitung dengan numus berat per tinggi kuadrat, ya. Per tinggi badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam satu meter. Jika yang dikatakan berat badan dalam satu pound dan tinggi badan dalam food atau feed, maka satuannya perlu diubah menjadi sistematik. PP dapat juga, ya, kita bisa membuat, ya, untuk konversi satuan. Nah, ini programnya, private sub button. Ini, ini sudah muncul, ya, di Windows Code sudah muncul seperti ini. Masa kita sejauh membuat ada button satu, ya, untuk diklik. Nah, button satu ini adalah menyelesaikan ini masalah-masalah. Ini, ya, tinggi, berat, dan BMI. Nah, kita terkelansikan dulu, ya, tinggi itu sebabnya kita masukkan dalam textbook ini, tinggi, berat, dan BMI itu adalah single. Ya, jadi artinya, artinya ini adalah sebuah bilangan, ya. Tinggi, textbook satu, text. Nah, oh, dan, jadi ini adalah sebuah bilangan, ya, tadi, sebuah integer, ya. Sebentar, integer apa konstan? Oh, iya, integer, ya, karena ada komanya, ya. Untuk saya harus juga mengingat-ingat ini, ya. Jadi, ini ada desimalnya, ya. Tinggi, berat, kondok BMI. Ini adalah semua angka-angka yang akan menjadi, apa, apa, bagian dari program kita. Kemudian pada bagian label keempat, ya. Setelah kita siapkan tempatnya, akan muncul BMI-nya. Jadi, kita lihat. Ini adalah perancangan saya, ya, pada form. Jadi, rancangan, ya. Perancangan untuk penghitungan BMI. Formnya sudah saya ganti, jadi saya seperti seperti itu, ya, tidak, tidak dari awal, ya. Tetapi, saya sudah masuk di dalam form. Kemudian dalam form ini, saya attach, atau saya mengambil dari toolbar ini, ya. Toolbar ini, saya ambil label, ya. Jadi, ada label-nya, kemudian ada text box-nya, kemudian ada button, ya. Nah, umumnya tiga ini yang dipakai, ya. Jadi, itu, ada tiga label, saya isi untuk berat badan, dalam kilogram, tinggi badan, tahunan meter, kemudian BMI, ya, itu semua label. Ini adalah badan, ya, badan atau tombol. Nah, ini adalah text box untuk berat badan, ya, ini adalah text box untuk mengisi tinggi badan, ini adalah text box untuk mengisi hasil BMI. Ya, tadi kita lihat semua, ya, ini, kita lihat semua, akan didefinisikan semua, ya. Didefinisikan di Windows Code. Nah, kita perhatikan, ya. Ada satu yang aneh, ya, ya, karena saya memperbaikinya secara langsung, ya, tetapi memang kurang-kurang baik, ya. Tetapi, kalau kita mengerti, tidak masalah. Ini, tambah Windows Code-nya. Seharusnya, umumnya, text box yang pertama itu adalah yang nomor satu. Sedangkan yang kedua adalah nomor dua. Ya, oke, itu adalah yang sedikit aneh, ya, tetapi nanti saya tunjukkan mengapa seperti itu. Yang tadinya ini, ya, yang bagian ini, ini semua belum ada isinya, ya. Jadi, pertama kita tekan button, kita tombol tombol, yang keluar adalah seperti umumnya, ya, ini, ya, baris-baris yang tidak saya highlight ini. Kemudian, saya isikan semuanya. Pertama, saya definisikan. Tinggi, berat, dan BMI itu adalah angka-angka, integer, yang single. Single itu, ya, mungkin ada betul, kenapa umum single, ya? tidak diingat-ingat, ya, ada yang disebut dengan double precision. Ini, istilahnya adalah dari single precision. Ini, ini, ya, saya itu highlight, ya. It represents a single precision floating point number, ya. Jadi, kalau Anda ingin tahu, kenapa aku single? Itu ternyata keterangan di bawahnya adalah single, gitu, ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, ini adalah berat. Berat ini adalah yang akan kita berikan nilai, kita masukkan di textbox 2. Mengapa textbox 2? Tadinya, saya masukkan textbox 1, ternyata, pada waktu saya membuat, apa namanya, membuat formnya ini, saya mengisi ini, ini saya pikir, saya buat dulu. Ini adalah textbox 1, dan ini textbox 2. Memang saya awalnya agak bingung, kenapa ya, kok error, gitu ya. Kemudian, saya menyadari itu. Nah, kalau ada seperti ini, kapan-kapan Anda boleh coba textbox-nya dibalik. Jadi, memang ini textbox ini, kita ingin satu, kita ingin ini dua, seperti alur yang, apa, yang bagus, gitu ya. Ya, kita ubah ini ya. Kita ubah. Ini ya textbox-nya, kita ganti. Ya, ini yang satu naikkan, yang dua naikkan, menurunkan. Ya, jadi ini menjadi textbox 1, textbox 2, textbox 3. Ya, ini memang sengaja saya pakai, tidak saya perbagi, seperti sesuai dengan itu, ya, supaya, nanti kalau Anda berpengalaman, seperti itu, Anda mengerti, apa, maksud dari pembuatan, apa, program yang sederhana ini. Ini deklarasi dulu. Tinggi berat BMI itu adalah angka-angka yang single precision. Nah, berat ini akan kita isikan di textbox 2. Ya, yang tempatnya di atas tadi ya. Kemudian tinggi kita isikan di textbox 1. Nah, kemudian ada ekspresi. Ekspresi itu adalah suatu persamaan, atau suatu, apa, perhitungan, ya, di mana BMI itu adalah berat dibagi tinggi pangkat 2. Nah, ini ekspresinya, ya, rumusnya. kemudian, ini Anda lihat ya, ini saya tulis di label text. Nah, itu BMI itu nanti akan masuk ke label text ini. Kita lihat apa yang terjadi. Baik. Tidak ada error. Ya, baik, saya menunjukkan berat badan 75 kg, ya, kemudian tinggi badan 1,74, ya, kemudian dari berhitungannya, BMI-nya adalah 24,7721. Ini berhitungan langsungnya. Nah, jadi ini adalah label, ini adalah label 3, ya, BMI. Anda perhatikan bahwa sebenarnya ini adalah label 4. Ya, saya geser dikit. Itu label 4, ya, di sini. Ya, label 4 text, ya. Seharusnya ini adalah text box 4, ya. Jadi ini bisa diganti, misalnya ada text box 4. Ya, jadi Anda bisa mencoba. Anda coba, ya, ternyata rupanya saya waktu membuat terburu-buru, saya tidak membuat ini sebagai text box, tapi sebagai label 4. Ya, tapi tidak masalah. Kode saya jadi program seperti ini, tidak akan jadi masalah. Ya, yang penting tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. ya, kayak begitu. Sedikit lagi, ya, ini ada tool box, ya. Tool box ini adalah semua data, yang ada data sini. Suatu saat tool box ini hilang. Ya, misalnya seperti ini, uh, saya bingung ini berwarna. Anda jangan panik. Ya, karena itu bisa dimunculkan seperti pada software-software yang lainnya. Ya, kemudian pada waktu ini kita mencoba melihat di view-nya, ya. kemudian kita lihat ada other windows. Ya, karena rupanya kita, ini bisa kita hilangkan ya, tadi si tool box-nya. Kita lihat view ini, ya. Kita lihat other windows. Nah, ini kita lihat tool box. Kita munculkan lagi. Ya, sehingga pada waktu sedang kita desain ini, kalau ini tool box hilang, ya, jangan panik, Anda tampilkan lagi melalui view. Saya kira demikian. Selanjutnya, output-nya ditunjuk pada gambar ini, ya. Ini saya memberikan, saya ambil dari programnya, ya. Yang saya hitung ada tinggi button adalah 1,74. Berat badan adalah 75 kilo, dan BMI-nya adalah 24,7721. Ini hasilnya, ya. Hasil dari, apa, program kita. Bacaan tersebut menunjukkan bahwa ini masuk kategori bantas sehat. Itu di program. Nah, ini saya sudah tulis, ya. Luas segitiga, luas 4 persegi panjang, luas lingkaran, ya, volume silinder, ya, dan volume prisma, volume bola, bunga berbunga yang penting kita tahu, ini, ya, ya, ekspresinya, atau bersamahannya, ya, atau bagaimana menyelesaikannya. Ini berhubungan dengan perhitungan, apa, ekonomi teknik, ya, nilai mendatang, ya, rata-rata varian, ini untuk statistik, ya, jumlah sudut pada poligon, ya, konversi, dan sebagainya, ini bisa kita jadikan satu dalam program kita, sehingga program yang kita buat menjadi, apa, sangat, sangat mudah, ya, tinggal klik kita mendapatkan hasilnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!